Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, Buda Elvia Di video kali ini, sesuai dengan permintaan teman-teman Aku mau ceritain tentang pengalaman aku selama praktek di rumah sakit jiwa Dan tempatnya aku gak mau kasih tau, pokoknya aku pernah praktek di rumah sakit jiwa Bulan September kemarin selama 2 minggu Dan aku bakal ceritain pengalaman aku selama praktek di sana Suka duka ketika menghadapi pasien yang memang kurang apa ya Menghadapi pasien yang memang sedang mengalami gangguan jiwa Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Klik tombol merah di bawah Dan yang sudah subscribe, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian Oke langsung aja aku bakal cerita gimana pengalaman aku selama di rumah sakit Aku awal praktek itu sekitar awal bulan September Dari 2 minggu di sana Sore hari minggu, sore tanggal berapa ya Pokoknya hari minggu sore aku berangkat bersama teman-temanku Ya berlima aku berangkat pakai grep Dan sampai rumah sakit itu Kita di sana ada disediakan mes oleh rumah sakit Dan kita sampai mes itu sekitar jam 6 kurang 10 menit gitu Pokoknya pas banget maghrib gitu Terus kita langsung pakai beres-beres Karena besok Seninnya kita langsung orientasi ke rumah sakitnya Jadi mesnya itu di dalam lingkung rumah sakitnya Karena luas banget rumah sakitnya Itu benar-benar luas Dan masih pegunungan Masih sangat asri Dan dingin banget teman-teman Pokoknya setelah itu Kita siap-siap malam kita beres di kamar gitu Setelah itu pagi harinya Pagi harinya kita mulailah kita siap-siap Mau berangkat ke rumah sakit Dan kita tuh mulai mandi dari jam 4 subuh Karena jam 6 itu harus udah ada di aula Dan bayangin itu mandinya dingin banget Dingin banget jam 4 subuh Dan itu suhunya Suhu udaranya kurang lebih Berapa ya? 14 derajat celcius Gak tau 15 Pokoknya dingin banget Dan tantangan banget untuk mandi jam segitu Setelah kita semuanya selesai beres-beres Kita semuanya kumpul di depan mes Dan berangkat-berang-berangkan Biasa awal-awal itu orientasi materi Terus pendalaman materi yang udah-udah gitu Kayak mengulang kembali materi-materi Tentang keperawatan jiwa itu Terus setelah itu kita orientasi ke ruangan-ruangan Yang akan kita masuki Observasi selama 2 minggu ke depan Jadi kalau di rumah sakit jiwa itu Gak seperti di rumah sakit biasa Selama 2 minggu di sana Kita hanya 1 ruangan Dan mengelola 1 pasien aja Sedangkan kalau di rumah sakit biasa Kan semuanya Semuanya kita praktek 1 bulan Dan 1 bulan itu ada 4 minggu Nah biasanya 1 minggu itu 1 ruangan Jadi selama 1 bulan itu ada 4 ruangan Jadi harus bikin askep 4 kali gitu Sedangkan di rumah sakit jiwa itu Kita selama 2 minggu bikin askep 1 kali Tapi Tapi walaupun 1 kali itu Tidak segampang apa yang kita pikirkan Karena yang kita kelola Yang kita observasi Yang kita rawat itu beda Dengan orang biasa gitu Ini orang yang mempunyai kelebihan Atau orang yang apa Memang butuh Perawatan yang lebih-lebih gitu Next di hari kedua Kita langsung masuk ke ruangan-ruangan Dan alhamdulillah Waktu itu aku dapat di ruangan gelatik Dimana disitu pasien-pasien yang akut Yang baru masuk ke rumah sakit Dan setelah di UBD Langsung ke rumah sakit Ke ruang gelatik Dan itu emang Ruangan yang sangat akut ya Yang apa namanya Yang benar-benar pasiennya masih Agak agresif Yang pasiennya Apa ya Benar-benar Harus punya kesabaran yang lebih Untuk pengkajian pasien tersebut Dan mulailah itu Jam berapa? Setengah 7 Setengah 7 itu harus ada di depan ruangan Aku dan teman-teman tuh udah nunggu di depan ruangan Dan jam 7.00 itu Kita masuk ke ruangan Nah masuk ke ruangan Masukkan Aku tuh Dari awal tertuju sama pasien Di kamar 8 Itu emang apa ya Dia tuh selalu diem Dan Sinis ketika melihat kita gitu Kita kan satu kelompok 8 orang atau 7 orang gitu ya Dan setelah itu Hari pertama biasanya kita kocok pasien kan Kita ada 7 orang Dan semua pasiennya itu ada 8 8 orang Kita kocok nama pasien Bingkisan-bingkisan dari kertasnya itu Nama-nama pasiennya Jadi pas kita kocok Kita dapetnya siapa Dan itu adalah pasien kita Gitu Kebetulan Kebetulan banget Pas pengkocokan Aku tuh dapet Pasien Kamar nomor 8 Dan itu adalah Pasien yang pertama kali aku lihat Dan aku langsung dapet pasien itu Bayangin Itu adalah pasien isolasi sosial Dan buat teman-teman yang belum tau Pasien isolasi sosial itu Dimana seseorang yang menarik diri Dan tidak mau berbau dengan orang lain Dan tidak mau Dia cenderung Cenderung ingin menyendiri Selalu ingin bersendiri Dan tidak mau Berbau dengan orang lain Jadi Walaupun kita tanya Walaupun kita tidak lihat itu Susah banget Dan aku dapet pasien itu dong Itu tantangan banget buat aku Dan Hari Setelah kita kocok pasien Aku cobakan mulai pendekatan Mulai Pengkajian Pertama Pertama aku datang dong Dan Emang karena Memang bajan isos Jadi Apa ya Sinis gitu Ketika ada orang baru Yang baru dia lihat Dia sinis dan Gak mau diajak ngomong Gak mau Disentuh Dan Memang apa ya Memang bener-bener Sulit untuk Dikaji Harus beberapa Beberapa hari Dan harus punya kesabaran Yang lebih-lebih Dan setelah itu Aku mulai mengkaji Awalnya Suruh TTV Dan kebetulan banget dong Kan Pengkajian pertama Aku tuh gagal Karena pasiennya Gak mau ngomong sama sekali Disitu aku udah mulai pusing Gimana dong Hari pertama pengkajian Emang udah susah banget Ditanya ini Tetap noleh Ditanya ini tetap noleh Jadi emang dia tuh Bener-bener gak bisa ditanya Gitu kan Setelah itu Kebetulan banget Ada dokter yang sedang visit Aku langsung ikut dong Biar dapet info juga Dari dokternya Pas dokter nanya-nanya Ya memang Apa Sama dokter Nah mungkin Karena pasiennya juga Udah sering ke rumah sakit Waktu ditanya sama dokter Dia jawab Gitu Karena mungkin Udah tau gitu ya Udah kenal sama dokternya Nah dari situlah Aku dapet info-info Sedikit info Dari pasiennya Melalui si dokter tersebut Nah hari kedua Oke lah Hari pertama aku nyerah Karena memang Sudah dua kali Aku coba pengkajian Dan pendekatan itu Susah banget Dia tuh hampir seharian Gak ngomong Tetap Apa ya Tidur Terus-terus Apa namanya Diam di bed Di kasurnya Tanpa ada aktivitas Pokoknya diem aja Makan juga Memang susah Jadi Semaunya dia Kalau dia lapar Ya dia makan Kalau enggak Ya udah Enggak Enggak peduliin Perawat ngomong Gitu Dan oke lah Kita pulang Jam 2 kita pulang Besoknya lagi Ketika hari ketiga Aku mulai pengkajian kan Biasanya Kalau di rumah sakit jiwa itu Kita pakenya Bukan aspek Yang pengkajian Seperti biasa Tapi kita pakenya SP-SP Yang sudah ada Ketetapannya Dari PPNI Nah Yang awal itu Aku tuh Mengkaji SP-1 Jadi SP-1 tuh Ya pendekatan dulu Sama pasiennya Nanya nama Terus Apa namanya Kenapa dibawa kesini Gitu Pokoknya Pendekatan dulu lah Yang aku Yang aku Tekan awal-awal tuh Pendekatannya dulu Biar dia tuh Mau ngobong sama kita Pertama Hari ketiga tuh Oke aku Aku mulai coba Pengkajian ulang Nama Namanya siapa Aku nanyakan Ibu Namanya siapa Dan Dia jawab dong Jawab Nyonya E gitu kan Aku gak bisa sebut Namanya ya Aku sebut Inisialnya aja Namanya Nyonya E Dan aku langsung Aduh Bahagia banget dong Selama Kemaren Dua kali pengkajian Dia gak mau ngomong Dan ngeliat Aku aja Dia gak mau Pokoknya setiap ditanya Dia tuh mengalihkan Penglihatan Mengalihkan Apa Badan pokoknya Gak mau Ngehadap aku gitu Dan itu Pertama kali Dia ngomong Dan mau jawab Pertanyaan aku Aku udah seneng banget kan Setelah itu ya Nama Usia Emang Yang bisa dikaji Itu cuma nama aja Dan yang lain-lainnya Itu dia lupa Lupa banget Karena Ditanya umur aja Dia gak tau Ditanya alamat Dia gak tau Dan Memang Banyak gak taunya Karena mungkin Namanya juga Hilang ingatan sesaat ya Karena Emang lagi Kumat gitu kan Setelah itu Oke lah Udah dulu kan Karena kita gak boleh Lama-lama Setelah itu Hari itu juga Hari ketiga Aku ulang lagi Pengkajian Aku nanya kan Asal dia dari mana Dan alhamdulillah Dia jawab juga Dia dari Kota Ini gitu ya Udah Dan aku udah Agak lega gitu kan Setelah itu Ya udah deh Mungkin emang Harus sabar banget Harus sabar banget Untuk mengelola Pasien ini gitu kan Setelah itu Hari keempat Hari keempat itu Dan pasien itu kan Aku selalu memberikan Perhatian yang lebih Supaya Kalau pasien Kalau pasien Isos itu Ketika Emang dia tuh Selalu menarik diri Dan tidak mau Berbau dengan orang lain Tetapi Pasien Isos itu Ketika dia sudah Mengenal satu orang Ketika dia sudah Dekat dengan satu orang Dia akan Dekat dengan orang itu Dan gak mau Dengan orang lain gitu Jadi kan Pas awal Mahasiswa ke situ Aku emang Emang udah deketin Dan ketika diajak Ngobrol sama aku Dia mau jawab Tetapi ketika diajak Ngobrol dengan temenku Dia gak mau jawab Karena emang Pasien Isos itu Seperti itu gitu Jadi emang Orang yang pertama dia kenal Dia akan akrab Dengan orang itu Gitu kan Nah itu kan Pengkajian Dan alhamdulillah Hari keberapa ya Hari keempat tadi Hari keempat Dia sudah mulai Bisa kooperatif Bisa ditanya nama Terus Awalnya kenapa Bisa bawa kesini Walaupun Memang harus sabar Dan kadang ngomongnya Juga ngelantur Kita tanya kesini Dia jawab kesana Pokoknya Ya memang kita harus Bener-bener Belajar mencerna aja Harus pintar-pintar Mencerna gitu Dari perkataan dia Gitu kan Next Untuk hari kelima Hari kelima itu Alhamdulillah Alhamdulillah dia Kooperatif Kooperatif banget Karena kan mungkin Setiap Dua hari sekali Kan dikasih obat Untuk penenang Obat Dia supaya ingat Nanti dia kembali lagi Kan Dan mulai kooperatif Dia mulai ingat Nama aku Kan karena memang Kita belajar Supaya pasien Mengenal nama Dan dia tuh Masih ingat nama aku Dan kemarin sudah Nama aku Dan Aku senang banget Karena sudah mulai Kooperatif Kita nanya-nanya Dan udah mulai ngobrol Terus Kalau ditanya Udah pengen belum Dia udah mulai bisa jawab Terus Yang senang-senang lagi Dia udah mulai Bisa bercanda gitu kan Walaupun hanya Senjung aja gitu Kan aku Aku bercanda ini Biar dia tuh Rada akrab gitu Sama kita Dan terus dia Udah mulai senyum-senyum Itu aku mulai seneng banget Ya Allah Alhamdulillah Dari kesabaran aku Mengelola pasien ini Dari yang awalnya Nggak mau kenal Dan nggak mau ditanya Sampai sekarang Dia udah bisa Berinteraksi dengan aku Dengan Interaksi Dengan lancar gitu Dan udah bisa mulai Tersenyum Next Untuk hari ke-6 Pasien aku dipindah Ke ruang Berhenti Dimana Ruang itu Untuk ruang Yang tenang Untuk persiapan Pasien-pasien pulang Oke Nggak apa-apa Pasien aku dipindah Tetapi Aku harus tetap Melanjutkan SP1 SP2 Sampai SP3 Dan SP4 Aku Di ruang gelatik Jadi setiap Setelah kegiatan Di ruang gelatik itu Udah selesai Kita pindah ke Ruang merpati Untuk Mengkontrol Pasien-pasien kita Banyak banget kan Teman-teman Aku juga Pasiennya banyak Yang pindah ke merpati Karena sudah persiapan pulang Setelah Awalnya Hari pertama Aku nggak Nengok Pasien aku Di merpati Karena memang Di gelatiknya juga Masih banyak kerjaan Setelah Hari kedua Pasien aku Di merpati Aku tengok dia Dan memang Masih Selalu menyendiri Dan masih Apa ya Masih Banyak tidur Dan Apa Jarang Jarang ngomong Memang Aku tanyakan Ke teman-teman aku Yang ada di ruang itu Dan memang Jarang ngomong Dan Susah diajak Komunikasi Karena itu kan Isus mah Kalau seumpama dia Udah kenal Sama satu orang Ya udah Sama satu orang aja Dan Aku masuk dong Ke ruangan Ketemu lagi Sama Pasien aku Dan Alhamdulillah Pasien aku Mesti ingat sama aku Ketika aku dateng Tuh Neng gitu Aku Ya Allah Seneng banget Terus Aku lakuin tuh SP2 Dan SP3 SP2 Dia tuh Perkenalan kan Dengan Berlatih Memperkenalkan Diri Dan Alhamdulillah Sedikit demi sedikit Dia udah bisa Terus aku lanjut Ke SP3 Dia kenalan Dengan temen-temenku Dan dia udah Mau dong Pas Kemarin-kemarin Memang Susah berkomunikasi Dengan yang lain Selain aku Tapi pas hari itu Pas aku Pekajian SP3 Pasien aku Udah Komperatif banget Bener-bener Apa namanya Udah Mau diajak Bicara banyak Bicara panjang Terus Sudah Mulai nyambung Kalau diajak ngomong Dan sudah mulai Berbaur Dengan temen-temen Yang lain Karena kan Satu ruangan itu Banyak banget Pasien Itu disatuin kan Dan aku Disitu seneng banget Temen-temen Jadi Aku terharu sendiri Terharu-terharu banget Karena Aku ngelola pasien Dari yang bener-bener Isos Isolasi sosial Yang bener-bener Diam Gak mau diganggu Dan Menarik diri Gak mau ngomong Sama aku Sampai sekarang Pasien itu Udah bisa Ngomong Udah bisa Bercanda sama aku Udah bisa Berbaur Dengan yang lain Dan Senangnya lagi Pagi itu Dia udah ikut Senam Terus juga Apa ya Makannya juga Udah dihabisin Karena biasanya Dia tuh Gak pernah Ngabisin makanan Terus Dia juga Udah Mulai Bercanda Dan ketawa-ketawa Kan sama kita Waktu kita Ajak bercanda Dan udah mulai Kooperatif banget Aku seneng banget kan Jadi aku memang Oh gini ya Ngerasain Di rumah sakit jiwa Bangga Aku merasa Bangga Kepada diri sendiri Gitu Karena Aku bisa Mengelola pasien Apa ya Merawat pasien Dari yang memang Isos Sampai sekarang Sudah mulai Kooperatif Dan gak lama kemudian Aku kan Udah mulai Udah 12 hari disana Dan tinggal 2 hari lagi Ternyata Pasien aku Sudah pulang Dan sudah Dibolehkan pulang Karena sudah Mungkin Kata dokter Mungkin udah Bisa kooperatif Dan aku seneng banget Ya Allah Alhamdulillah Aku disana Bisa menyelesaikan Masalah Dengan sendirinya Tanpa ganti Pasien Kan banyak banget Temen-temenku Ganti pasien Karena pasiennya pulang Ya Temen-temen bisa ngerasain Gimana Eh mungkin temen-temen Gimana ya Ada yang bisa ngerasain Gimana perasaan aku Ada yang enggak Gitu Pokoknya Es jajit banget Aku tuh seneng banget Dari pasien yang Bener-bener isos Sampai bisa kooperatif Dan itu Emang Setiap hari aku latih Setiap hari aku Datang lagi Ke ruangan Datang lagi Supaya Dia kooperatif Dan tidak menyendiri Dan tidak diem terus Gitu Biar dia bisa Berkomunikasi Dengan yang lain Biar bisa cepat pulang Gitu kan Dan hari terakhir Aku ngobrol sama dia tuh Dia cuman Dia bilang gini Kan aku nanyakan Ibu apa yang dirasa sekarang Gitu kan Terus dia bilang Pengen pulang nih Kangen sama anak-anak Aduh aku tuh jadi Ya ampun Dia udah mulai inget Sama anak-anaknya Gitu Dia udah mulai Udah Udah bilang rasa kangen Jadi memang dia Ingatan dia Sudah mulai-mulai kembali Dan dia tuh bilang Kangen pengen ngeliwat Sama keluarga Karena pengen makan Ikan asin Sambil terasin Dan aku seneng banget Ya Allah Jadi Ya Allah Alhamdulillah Ya bu makanya Ibu harus rajin minum obat Harus rajin berkomunikasi Dengan orang Supaya ibu cepat pulang ya Bukan bilang gitu kan Terus dia Ya nek makasih ya Sudah ngerawat ibu selama disini Ya Allah Aku seneng banget Seneng banget Pokoknya Itu pengalaman yang Bener-bener aku Gak pernah lupain Sampai Sampai kapanpun Dan Sebelum dia pulang Hari Rabu Tanggal berapa Aku lupa Aku Datang Gantian Aku dapet giliran Di ruang rehabilitas Dan di ruang rehabilitas Disitu kan Ada yang Kemuslimahan Terus ada yang Keseni Ada yang Ke olahraga Dan Ada yang Menjahit Pokoknya banyak lah ya Jadi pasien-pasiennya Memang disitu Diajak untuk Kreatif Dan sebelum dimulai itu Aku seneng banget Disana Aku Mimpin senam Di depan Di depan Pasien-pasien Yang memang Gangguan jiwa Dia Apa namanya Komporatif gitu Saat Aku dan temen-temenku Mimpin di depan Dia ikutan Dan memang ya Lucu lah Ada yang Ada yang Apa Keinginannya sendiri Geraknya beda Dengan kita yang Apa Apa ya Pokoklah bahasa Sundanya mah Karup dewek Gitu ya Kalau bahasa Jawa Mah Karup dewek Gitu ya Dia jadi Seenaknya sendiri Gerakannya gitu Tidak mengikuti Instruksi yang di depan Tapi Seneng aja gitu Bisa Mimpin senam Di depan Teman-teman Di sana Di depan Pasien-pasien Di sana Terus juga Di sana Nyanyi-nyanyi Terus main Antum Pokoknya Seneng banget Disitu emang Di rehabilitas Asik banget Terus Setelah itu Ya Kita pulang Pulang hari Apa ya Hari Sabtu Hari Sabtu Itu setengah hari Dan kita Karena Udah persiapan pulang Dan jam 2 Siang itu Harus udah Meninggalkan Mes Karena Besoknya Hari Minggu Keloter kedua Teman aku Karena aku Keloter pertama Dan temanku Keloter kedua Dia dateng Jadi Kita harus siap-siap Kita dinas Cuma setengah hari Sampai jam 12 Terus kita siap-siap Dan Alhamdulillah Jam 4 Sore Kita pulang Di jemput Sama Bus kampus Dan itulah tadi Pengalaman aku Selama di rumah Sekjiwa Mungkin agak Gimana ya Agak-gak aja Gitulah ya Aku cerita-cerita gini Tapi ini adalah Pengalaman aku Yang aku pengen share Sama teman-teman Semoga ini Teman-teman dapat pelajaran Dan bisa menghibur teman-teman Bisa memberi Motivasi buat teman-teman Yang ingin Menjadi perawat Karena menjadi perawat itu Unik Teman-teman Teman-teman bakal Menemukan pasien-pasien Yang Menurut kalian itu Halu Aku juga dulu Pernah berpikiran Ah masa sih ada penyakit Kayak gini Ah masa sih ada Orang yang ODGJ kayak gini Tapi setelah Setelah kita Terjun ke dunia Kerjaan Ke dunia Kelapangan Memang ada Penyakit-penyakitnya Seperti itu Dan Orang-orang yang Dengan keterbatasan Jiwanya Seperti itu Memang ada Jadi memang Unik Menjadi perawat itu Unik Banyak pengalaman Banyak ilmu Banyak teman Dan Banyak sekali Pelajaran yang Bisa Teman-teman dapatkan Ya mungkin itu aja Jangan banyak-banyak Karena udah Panjang banget Semoga Ini Bisa menikmati teman-teman Terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa Klik like Share And Comment Jangan lupa juga Buat teman-teman yang belum subscribe Klik tombol subscribe-nya Oke See you Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh